Halo, selamat datang di analisis pertandingan Persija Jakarta melawan Borne FC Di pertandingan pertama Persija di Liga 1 2020 ini, Persija berhasil menang dengan skor 3-2 Ini main di kandang ya, Stadion Glora Bung Karno Persija berhasil menang dengan skor 3-2 Dan menariknya, kemenangan Persija ini berkat keputusan tepat Keputusan itu yang dilakukan oleh Sergio Farias, pelatih Persija Yang dilakukan sejak bawah pertama Jadi, di menit ke-19, Persija menarik keluar Sandi Suto Dan di saat itu Sandi Suto berekspresi kecewa, marah Dan di akhirnya di skor 3-2 pertandingan sama Persija Nah, terus dimasukkanlah Evan Dimas oleh Sergio Farias Ternyata pergantian ini langsung memberikan kontribusi positif buat serangan Persija khususnya Dan sampai akhirnya bisa menang 3-2 Dan menariknya lagi, di ketiga gol Persija Ini semuanya melibatkan Evan Dimas di proses golnya Nah, seperti apa perbedaan antara Sandi Suto dan Evan Dimas Lalu proses-proses gol Persija yang melibatkan Evan Dimas Saya akan coba bahas di video ini Oke, Persija ini bermain dengan formasi dasar 433 ya Kalau dilihat dari layar ini Persija memainkan 3 pemain baru Ada Marco Mota, ada Mark Locke, sama Osvaldo High Biasanya ini pemain-pemain yang masih membela Persija sejak musim lalu Terus kita lihat di Borna FC Ini untuk Borna FC juga sama bermain dengan 433 Ada Davronov, Nuridin Davronov, Diokampos, dan Vasyl Torres Pemain-pemain asingnya ya Tiga gelandang di tengah ada Wakidi Hamisi Nuridin Davronov, Selatan Sama Kita pun ada Diokampos, Vasyl Torres, Kujuan Jai Junior Dilihat ketiga penyerang Borna FC ini bermain Tidak terpaku dengan posisinya masing-masing Jadi walaupun misalnya Formasi dasar Borna FC ini 433 Tapi mereka bisa seperti 4312 Karena diokampos ini Usai sering berada di depan gelandang-gelandang Borneo Nah, gue juga Junior dan Vasyl Torres Menjadi penyerang tengah, center forward Dan mereka sering bertukaran posisi Tidak hanya terpaku di kiri Jadi Borna FC ini main 433 Tapi terkadang juga main dengan 4312 Ketika menguasai bola Nah, untuk ini Di cuplikan pertama ya Sandi Sute ini Yang membedakan dengan Evandro Demas Perannya Sandi Sute cenderung Tidak ingin terlibat Atau mungkin diinstruksikan oleh Variesnya Setiap serangan yang dilakukan oleh Persija Dari belakang ini Tidak melibatkan Sandi Sute Faktornya bisa Satu Sandi Sute-nya yang tidak berada di posisi yang tepat Untuk menerima bola Kedua Atau memang Instruksi dari pelatihnya Varies yang memang tidak ingin Melalui area tengah untuk Menyerang Tapi kalau lihat Dari setelah pergantian Ke Evan Demas Tampaknya sih Posisi Sandi Sute ini Kerap Apa ya namanya Tidak berada di posisi yang tepat Untuk Menjadi Alur serangan Persija Seperti di posisi ini misalnya Ini ketika Throw in dari Reza Lihal Misalnya di kiri Dia mengopor ke Maman Abdurrahman Terus Sandi Sute tetap berada di tengah Tidak mendekati bola Yang akhirnya bola dikirim Pada Ryuji Otomo Ketika bola di Ryuji Otomo pun Sandi Sute masih berada di Posisinya Atau dia tidak mendekati bola Sampai Bola diteruskan Ke Marco Motta Nah Marco Motta Dengan Dengan Pengalamannya Selama Di Italia Terus Kesebelasan Eropa lainnya Melihat Posisi Sandi Sute yang Apa ya bisa dibilang Tidak Bisa dioper Dengan bebas Tapi maksudnya Dia Mungkin Marco Motta Kalaupun dioper Kesan Sandi Sute Tidak ada Gangguan Yang bisa dilakukan Ke lini pertahanan Borno FC Jadi yang akhirnya Yang dilakukan oleh Marco Motta adalah Langsung mengoper ke depan Ke arah Rekosiman Juntak Yang dicuplikan ini Tidak kelihatan Sandi Sute ini Tetap berada di Sekitar lingkaran Setengah lingkaran Lapangan tengah itu Dan dia Statis Pergerakannya statis Tidak Bahkan tidak mendekati Apa Pemain belakang Yang mengosai bola Ataupun naik ke depan Misalnya untuk Memberikan ruang Buat Mark Locke Atau Rohit Chan Yang partannya Di gelandang Untuk Mendekati bola Nah ini Contoh Ketika Evan Dimas Sudah masuk Di pertandingan Meskipun Misalnya Evan Dimas Padahal ini Tidak mendapatkan Operan Jadi dia selalu Ketika pemain belakang Persia Mengosai bola Dia selalu akan Bergerak Ke Arah bola Mendekati bola Ini Dijuplikan Ini sih Diat Ryuji Utomo Kalau tidak salah Ryuji Utomo Tidak Langsung memberikan bola Kepada Evan Dimas Tapi Bola diberikan Ke Rezaldihanusa Yang ada di kiri Itu Dan itu pun Merupakan Instruksi dari Evan Dimas Seperti kalian bisa lihat Ini ada Gerakan Tangan Dari Evan Dimas Untuk mengarahkan Serangan Kesebelah kiri Nah ini juga Salah satu contoh lain Di babak kedua Evan Dimas Bahkan sampai mundur Mendekati Andri Tani Untuk menjemput bola Dan Menginisiasi serangan Nah di Momen ini Evan Dimas Bahkan tidak Mengoper Ke pemain-pemain Yang ada dekatnya Kan disitu Ada Marco Mota Ada Ryuji Dan ada juga Maman Karena Mungkin bisa Membahayakan Ke lini pertahanan Perisija Yang dilakukan Evan Dimas Adalah mengiring ke depan Jadi ini Apa ya Berusaha Untuk Menaikan Lini serangan Dari Misalnya Dari zona satu Itu zona Sepertiga pertahanan Ke Middle third Itu yang ada di Zona di tengah Dan dia Dilakukannya dengan Dribbling Bukan dengan passing Dan ini Kalau dengan dribling Kemungkinannya bisa Menarik Lawan Buat mendekatinya Dan sehingga Menciptakan ruang Di tempat lain Di area lain Juga Bisa Mempercepat Sirkulasi bola Dari lini pertahanan Ke lini tengah Dan ini yang dilakukan Evan Dimas Nah di momen ini Evan Dimas Mengiring bola ke tengah Lalu mengoper Pada Rikosiman Juntak Lalu Rikosiman Juntak Mengoper pada Clock Clock dioper kepada Osvaldo High Di sebelah kiri Dan lalu Disambung ke Marcosimic Marcosimic Akhirnya Melakukan tembakan Tapi Tendangannya Diblok Tapi ini Sebagai gambaran Aja bahwa Evan Dimas Setiap Bola ada Di versi Jadi akan Selalu berusaha Mengedekati bola Tidak seperti Sandi Soto Yang bergerak Statis Di lini tengah Nah selain Pergerakan Posisinya Atau penempatan Posisi ketika Ada Interchange Atau Pergantian Posisi antar Pemain Sandi Soto Ini bergerak Ke posisi yang Kemudian Tidak Tepat Karena Berada di posisi Yang tidak bisa Dioper Misalnya Dalam kondisi ini Di pergerakan Pertama Sandi Soto Melakukannya Dengan Belangan Benar Ketika Ada Pergerakan Marklock Yang menekati Ryuju Utomo Itu Marklock Berhasil Menarik Davronov Yang melakukan Penjagaannya Ini Memang Menciptakan Ruang Di belakang Lini tengah Warna FC Nah tapi Ketika Ada ruang Itu Sandi Soto Tidak Memanfaatkannya Justru Dia berada Di posisinya Tetap Berada Di posisinya Untuk Di belakang Marklock Dan Rohit Chan Jadi Kalau Di Cuplikan Ini Di gambar Ini Seperti Yang kita Lihat Ada ruang Di belakang Davronov Juga Di belakang Sosotan Sama Juga Di antara Wahyu Di Hamisi Yang Di Ujung Sebelah Kira Yang Tidak Kelihatan Ada ruang Di sebelah Situ Tapi Sandi Soto Tidak Masuk Kesitu Dan Ini Pun Pada Akhirnya Ruju Utomo Berusaha Melakukan Passing Ke area Tersebut Karena Dia Tau Disini Kosong Dan Di sebelah Sini Yang Tidak Kelihatan Sama Kamera Itu Ada Markos Simic Jadi Jadi Karena Disini Tidak Pemain Ruju Utomo Langsung Langsung Mengopor Ke area Ini Tapi Mengarahkan Pada Markos Simic Karena Tidak Ada Pemain Lain Yang Mengisi Ke area Tersebut Yang Seharusnya Dalam Posisi Ini Karena Kalau Misalnya Lihat Rohit Chan Rohit Chan Juga Memancing Sutan Sama Buat Bergerak Mengikuti Dia Untuk Menciptakan Ruang Davronov Hasil Bergerak Hasil Dari Pergerakan Mark Klock Sementara Disikir Adalah Di Wokampos Itu Untuk Menjaga Jalur Operan Ke Markomota Nah Disini Sandi Sute Ini Terbilang Bebas Dia Harusnya Masuk Ke area Yang Lingkaran Hitam Itu Karena Walaupun Misalnya Nanti Adaga Junior Dia Ikut Bergerak Untuk Menjaga Sandi Sute Pergerak Itu Bisa Membuat Di Sisi Sebelah Kiri Rezali Han Jutomo Bisa Diarahkan Ke Maman Dulu Baru Ke Rezali Han Sejadian Disini Pergerakan Sandi Sute Statis Sekarang Bandingkan Dengan Evan Dimas Kalau Kita Ingin Tahu Formasi Dan Posisi Dasar Sebuah Tim Dan Seorang Pemain Ini Bisa Kalian Lihat Di Posisi Ketika Bertahan Ini Ketika Bertahan Perjaja Bermain Dengan Formasi 4141 Jadi Kalau Secara Dasar Itu 433 Tapi Ketika Tidak Menguasai Bola Perjaja Bermain Dengan 4141 Evan Dimas Berada Di Posisi Di Belakang Rohit Chan Dan Clock Sama Seperti Sandi Sute Tapi Ketika Terjadi Pertukaran Posisi Ini Di Momen Misalnya Rohit Chan Menjemput Bola Ke Belakang Evan Langsung Bergerak Kedepan Dan Berusaha Mengisi Ruang Yang Tercipta Ketika Terjadi Adanya Pertukaran Posisi Dan Ini Satu Contohnya Rohit Chan Menjemput Bola Ke Belakang Terus Mark Clock Bergerak Ke Sebelah Kanan Yang Biasanya Diisi Oleh Rohit Chan Dan Dan Ini Membuat Ada Celah Juga Di Belakang Di Antara Lini Tengah Dan Lini Depan Torneo Evan Tidak Diam Di Posisi Gelandang Bertahan Atau Di Posisi Sebelumnya Ketika Tidak Mengasih Bola Tapi Dia Bergerak Perlahan Menuju Ruang Kosong Tersebut Jadi Tetap Membentuk Segitiga Yang Pola Ini Bisa Dibilang Posisi Pola Yang Cukup Ideal Untuk Melakukan Serangan Evan Dimas Juga Punya Kelebihan Dia Melakukan Penetrasi Dari Lini Tengah Untuk Melakukan Dibling Dan Itu Tidak Dilakukan Olesan Disitu Seperti Tadi Yang Sempat Dibahas Ketika Evan Dimas Menjemput Bola Ke Arah Andre Tani Lalu Melakukan Dibling Ketengah Nah Ini Juga Yang Terjadi Pada Momen Gol Pertama Persija Ini Kalau Tidak Salah Sentuhan Keduanya Van Dimas Setelah Masuk Menghentikan Sandi Sute Ketika Dia Menguasai Bola Ini Seperti Yang Kalian Lihat Digambar Ketika Dia Menguasai Bola Ada Penjagaan Antara Pemain Yang Dilakukan Oleh Barna FC Dan Ini Sangat Penuh Ibaratnya Untuk Langsung Melakukan Serangan Lewat Sisi Kanan Ini Persija Akan Sangat Sulit Kecuali Lewat Dengan Lumpan Lambung Dan Lewat Lumpan Lambung Pun Tidak Ada Pemain Yang Bisa Menyambut Karena Penjagaan Pemain Yang Lakukan Barna FC Sudah Sangat Tepat Disini Tapi Yang Dilakukan oleh Evan Dimas Adalah Dia Melakukan Dribbling Ke Arah Yang Dilingkaran Hitam Ini Untuk Menggeser Bentuk Pertahanan Barna FC Yang Kalau Bertahan Mereka Menggunakan Formasi 4-4-1-1 Jadi Kalau Persija Ini 4-1-4-1 Kalau Barna FC 4-4-1-1 Nah Evan Dimas Ini Langsung Melakukan Dribbling Ke Arah Yang Lingkaran Hitam Ini Di Belakang Sultan Sama Dan Gajunior Ini Mengantisipasi Berusaha Mengantisipasi Rezaldi Tapi Ketika Setelah Evan Dimas Lakukan Dribbling Bentuk Pertahanan Sporn FC Langsung Agak Sedikit Kacau Nah Ini Kita Lihat Evan Dimas Bergerak Kesebelah Kiri Mark Lock Yang Asalnya Didepan Datang Memancing Davronov Untuk Menjaganya Sultan Sama Jadi Bergeser Yang Sebelumnya Dia Ada Didepan Rico Sekarang Dia Bergeser Kevin Menjaga Rohit Chan Wahyu Dihamisi Langsung Bergerak Kebelakang Davronov Untuk Mengcover Area Di Belakang Davronov Karena Disini Ada Pergerakan Markos Simic Juga Jadi Hamisi Langsung Bergerak Dan Inilah Yang Terjadi Ketika Evan Dimas Melakukan Dribbling Untuk Menarik Untuk Menggeser Pertahanan Borne FC Dan Ketika Ini Terjadi Ada Ruang Di Belakang Kevin Gomez Kiri Borne Riko Siman Junta Jadi Marking Riko Tertaik Perlahan 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 Sampai Akhirnya Ada Proposisi Seperti Ini Dia Harus Menjaga Rahit Chan Terjebak Untuk Menjaga Rahit Chan Disini Ada Peluang Buat Markomota Melakukan Overlap Dan Mengelabui Diego Kompos Disini Evan Mengoper Ke Clock Clock Mengoper Ke Riko Dan Riko Setelah Terjadi Pergeseran Ini Riko Berada Di posisi Yang Bebas Dan Dia Bisa Melakukan Operan Dengan Nyaman Dengan Akurat Pada Markomota Pada Ruang Kosong Yang Tercipta Di Belakang Kevin Kompos Ini Dan Markomota Langsung Menyambut Disini Mota Langsung Melakukan Penetrasi Ke Contact Penalti Lalu Melakukan Umpan Silang Keras Yang Sempet Kena Keeper Gian Luka Pandai Nugu Tapi Membantur Yang Mengarahnya Ke Osvaldo Lalu Di Gol Proses Gol Kedua Juga Melibatkan Evan Jadi Dalam Situasi Serangan Balik Evan Ini Ketika Rohit Chan Mundur Ini Rohit Yang Ada Namanya Disitu Ketika Rohit Chan Mundur Evan Langsung Bergerak Ke Posisi Yang Harusnya Ditempati Oleh Rohit Jadi Ini Pergerakan Atau Pertukaran Posisi Antara Pemain Evan Langsung Mengisi Posisinya Rohit Dan Ketika Dia Mendapatkan Bola Dia Langsung Memberikan Bola Kepada Mota Yang Punya Space Punya Ruang Untuk Dimanfaatkan Ini Dia Berhasil Menarik Gajunior Di belakang Gajunior Ada Wahid Dihamisi Kalau Nggak Salah Terus Evan Dimas Ini Bisa Memberikan Bola Kepada Mota Yang Punya Space Banyak Punya Ruang Yang Lebar Untuk Melakukan Penetrasi Kedepan Dan Yang Terjadi Mota Langsung Dribbling Wahid Dihamisi Berusaha Mengcover Tapi Jagal Karena Dilewati Oleh Marco Mota Dengan Kecepatan Dan Kemampuannya Melewati Lawan Dan Mota Terus Berlari Ke Area Kosong Ini Yang Dilingkari Hitam Yang Terjadi Kemudian Mota Melakukan Umpan Terobosan Pada Rico Rico Langsung Melakukan Penetrasi Ketak Penalti Dan Memberikan Umpan Crossing Mendatar Pada Marco Simic Marco Simic Yang Sudah Menunggu Di Depan Gawang Tinggal Melakukan Tap In Dan Akhirnya Terjadilah Gol Kedua Jadi Ini Sebenarnya Hanya Sebagai Contoh Aja Bahwa Evan Dimas Yang Pergantian Pemainnya Dilakukan Dengan Cepat Yang Sebenarnya Ini Sangat Beresiko Karena Ketika Melakukan Pergantian Pemain Dengan Cepat Risikonya Bisa Ketika Efektif Seperti Ini Bisa Berhasil Dan Mencetak Gol Cepat Tapi Ketika Gagal Sudah Ada Jatah Pergantian Pemain Yang Dilakukan Jadi Ketika Memasuk Kedua Hanya Tinggal Dua Pergantian Pemain Kalau Misalnya Gagal Ini Akan Membuat Tugas Sang Pelatih Seorang Pelatih Bakal Lebih Sulit Tapi Yang Dilakukan Oleh Sergio Farias Ternyata Terbukti Jitu Perjudian Bisa Membuat Persija Mencetak Tiga Gol Dan Di gol ketiga Pun Evan Dimas Berhasil Mencetak Gol Dan Itu Juga Dia Tidak Berada Di Posisi Statis Ketika Situasi Serangan Bali Ketika Dia Melihat Ruang Kosong Dia Langsung Bergerak Kedepan Dan Dia Mendapatkan Umbanda Artikel Suman Jentak Dan Akhirnya Dia Bisa Mendapatkan Pulang Untuk Mencetak Gol Jadi Di ketiga Gol Persija Seperti yang Sudah Dibahas Sebelumnya Persija Benar-benar Memelibatkan Evan Dimas Dalam Setiap Golnya Sebenarnya Dampak Dari Penempatan Evan Dimas Di posisi Ini Ini Tengah Persija Pada Akhirnya Bakal Rapuh Dan Itu Terbukti Porne Fc Bisa Mencetak Dua Gol Karena Ketika Sandisute Mungkin Yang diharapkan Adalah Pertahanan Persija Bisa Lebih Kuat Dan Itu Terjadi Walaupun Terdapat Beberapa Peluang Ketika Sandisute Bermain Yang Dilakukan Oleh Bernio Tapi Sandisute Dengan Tipikal Gaya Bertahannya Yang Tidak Raga Untuk Menekel Merabut Bola Itu Bisa Membuat Lini Tengah Persija Lebih Aman Sementara Kalau Memainkan Evan Dimas Daya Serang Meningkat Lemahnya Pertahanan Persija Ini Terlihat Dari Keputusan Varyess Yang Ketika Dia Harus Menggantikan Mark Lock Karena Mark Lock Juga Mendapatkan Kartu Kuning Lalu Rohit Juga Diganti Oleh Tonic Sosipto Jadi Kalau Mark Digantikan Oleh Ram Daniel Stalhu Jadi Ini Pergantian Yang Ketiga Tiga Dilakukan Di Lini Tengah Ini Pertama Ketika Untuk Evan Dimas Ini Untuk Peningkatan Serangan Sementara Untuk Dua Pemain Lain Varyess Berusaha Untuk Memperkuat Lini Tengah Karena Tidak Adanya Sande Shooter Tengah Terima kasih telah menonton